Halo, balik lagi di Mulcae Only dimana kita bahas mainan suka-suka kali ini kita akan review HG New Zeon Gundam dari Build Diver Rerise ini dia box artnya di bagian depannya keliatan banget sih New Zeon Gundamnya lagi pose pake pedang seperti ini dan disampingnya ini ada action-action postnya, kemudian disampingnya lagi ada rear view dan front view ini sama persis bagian depannya, nah kita lihat isinya kita dapat apa aja ini satu kantong dua kantong ini warna marun kemudian ada tiga kantong, ini ada clear part warna kuningnya, ini warna emas, kemudian ini part kecil-kecil dan part abu-abu seperti ini, nah ini part emasnya lagi, ini lumayan cukup banyak untuk ukuran HG, dan ini dia manual booknya seperti ini nah kita lihat nih bagian dalemnya, wah ini sama persis kayak di box artnya ini runner-runnernya kemudian ini cara perakitannya ini cara perakitannya kayaknya simpel sih cuman mungkin yang gak simpel itu adalah aksesorisnya kan, ini dia runner-runnernya cukup banyak untuk ukuran HG, dan base runner-nya itu diambil dari HG Nu Gundam, yang ditambahkan dan runner-runner tambahan aksesorisnya untuk si New Zealand Gundam, jadi warnanya itu terdiri dari warna emas kemudian ada warna merah dan merah marun untuk bodinya atau armornya kemudian ada warna abu-abu gelap, jadi ini untuk inner frame-nya, kemudian ada efeknya nih, warna kuning seperti ini, dan kualitasnya itu kalau menurut gue bagus banget next, kita bahas masalah perakitannya yang menurut gue ini cukup menantang dan menyenangkan tidak terjadi masalah selama perakitan buku manual booknya itu sangat jelas dan tidak ada yang salah sama sekali kemudian snafit-nya juga enak banget ini ini empuk-empuk gimana gitu kemudian 80% perakitan bodinya itu ikutin si Nu Gundam, kecuali ya ada beberapa bagian yang berbeda sama sekali dan terutama yang berbeda itu sama sekali berbeda itu di bagian aksesorisnya ini dia aksesorisnya yang gak terlalu banyak tapi cukup menurut gue yang pertama kita dapet daggernya atau pisau belatinya yang bisa kita pasang di bagian belakang seperti ini atau bagian backpacknya jadi tinggal kita masukin aja nih kayak gini kemudian kita juga dapet pedang gedenya yang keren parah sih ini gue ini bisa digeraki nih kemudian ini bisa ke atas ke bawah seperti ini kemudian dia ada beberapa bentuk ya ini bentuk pertama yang si pedang gede kayak gini kemudian kita ada bentuk kedua untuk pistolnya ya atau tembakannya jadi dia terinspirasi dari si tactical arms astral area frame-nya nih nah ini dia nih ini tinggal ke atasin dan kita puter nih gagangnya nah jadi seperti ini jadi kalau misalkan di tactical arms di astral area frame itu dia bentuk panah ya kemudian selain itu kita ada bentuk selanjutnya yaitu pedang beam saber tapi yang gedenya nih ini tinggal kita puter nih kita puter bagian sini kemudian kita tekuk nah ini dia nih dan kita tinggal pasang aja nih kita tinggal pasang si beam saber-nya atau efeknya nih efek pedangnya nih kayak gini gede banget dan ini keren sih selanjutnya kita juga dapet si stand base-nya nih jadi stand base-nya ini ada bagian yang runcingnya seperti ini tinggal kita masukin dia untuk pas saat jadi tembakan nih jadi kalau mau nembak kita bisa pakai stand base-nya ini kemudian untuk yang stand base yang ini ini untuk nah ini untuk nahan si pedangnya nih tapi harus dipegangin si pedangnya selanjutnya kita ada funnel-nya nih funnel-nya jadi kita bisa copot dari backpack-nya kemudian kita tekuk ininya nah udah jadi funnel kayak tiga gini dan ada bolongan disitu kita bisa tancapin di stand base-nya seperti ini kemudian nih ini bisa dipasangin di backpack-nya nah tinggal dislotin aja nih disini jadi keren banget sih gimana menurut kalian nah ini dia si hagino zeon gundam setelah selesai dirakit dan gue suka banget sama desainnya dan ini keren banget sih terlihat ini no gundam tapi jelas-jelas ini berbeda banget jadi ada beberapa bagian yang di custom dengan pengaruh dari mobil suite yang lainnya terutama mobil suite zeon ya jadi seperti badan dan tangannya nih badan dan tangannya itu terinspirasi dari si Sazabi kaki bagian luarnya itu dari si si Nanju menurut gue dan backpack-nya dari Zanbaya karena kayak gitu tuh backpack-nya dan kalau si tactical arms-nya udah pasti dari si Astra cuman gue bingung nih ini untuk bagian kepalanya nih Vivi-nya terutama itu dari mana gitu ya ada yang bisa kasih tau gue di komentar nah ini cuman untuk si simline dan lubangnya bagian kepalanya tuh nggak ada dan bagian ini nih ini huruf Z dan disini nih ini yang terinspirasi banget dari si Sazabi ya nah untuk bagian sampingnya nih disini nih ini agak keliatan ada simline-nya di bagian ketiak nih cuman nggak terlalu parah sih kemudian kita lihat bagian backpack belakangnya nih ini bagian backpack-nya nih ini jauh banget dari si Nugundam terutama bagian disininya nih ini sama sekali baru jadi nggak ngambil dari si Nugundam apalagi funnel-nya funnel-nya kalau Nugundam satu-satu kalau ini tiga-tiga cuman jujur sih kalau gue lebih seneng yang satu-satu kayak gini ini karena dia kayak Zanbaya dan ini shoulder pad-nya ini kelihatan banget dia pengaruhnya dari si Sazabi kelihatan banget sih nah ini dia nih ini bagian tangannya ini terlalu kurus sih kalau misalkan menurut gue ya tangannya bagian sininya ini kelihatan banget kan kalau dia itu ngambilnya dari si Sazabi untuk bagian kakinya nih bagian kaki kebawahnya dia gak terlalu beda jauh ya dari si Nugundam paling bagian ininya aja nih dia transpirasi kalau menurut gue ini dari si Sinanju dan ini ada bagian sini ya ini tambahan jadi dia akan lebih kokoh nantinya nih bagian belakangnya ini sama persis kayak Nugundam nah ini bagian bawahnya nah itu dia untuk detailingnya mantep sih kalau misalkan menurut gue ya dan warnanya dia itu ngambil dari versi Kasval ya merah-merah dan maroon kayak gitu tapi karena ada warna emasnya dia menyelamatkan dari kesan yang boring kalau misalkan menurut gue jadi emasnya itu bikin dia kontras dan lebih fresh kalau misalkan menurut gue ya jadi lebih hidup aja gitu warnanya ini ada beberapa pose dari si Nugzeon Gundam yang menurut gue pose-pose ini juga yuk kita lihat joinnya ini dia seret banget dan dia juga ini kokoh banget dan kita beralih ke artikulasi kepalanya bisa ke atas ke bawah seperti ini kemudian kiri patahkan ini sedikit dan dia diputernya ini gak bisa 360 derajat karena mentok sama kerahnya kemudian shoulder padnya bisa digerakin sedikit seperti ini kemudian ini bagian sini bisa digerakin ke atas ke bawah seperti ini kemudian dia bisa diputar sebenarnya tapi agak mentok di bagian backpack kemudian dia kayak ada butterfly joinnya jadi jauh banget dengan tekangannya bicepnya bisa diputar kemudian tekukan tangannya itu hanya 90 derajat doang sih cuman agak mending dikit aja dan tangannya bisa diputar seperti ini kemudian pinggangnya ini dia diputernya gak bisa 360 derajat agak mentok kemudian ke depan ke belakangnya seperti ini sampingnya cuman segini doang jadi agak terbatas untuk pinggangnya wise depannya ini bisa digerakin ke depan sampingnya ini bisa ke depan ke belakang seperti ini cuman bagian belakang gak bisa digerakin sama sekali kakinya walaupun dia baljoin tapi udah jauh banget sih rengkangannya ke depannya segini ke belakangnya mentok sama wise kemudian bisa diputar sedikit aja sedikit gak bisa full kemudian tegukan kakinya udah 90 derajat lebih dikit ini bisa digerakin nah ngeliatin boosternya kakinya dia baljoin jadi ya seperti ini lumayan bagus jadi ke kanannya kayak gini nah selanjutnya yang bisa kita gerakin itu adalah backpacknya nih jadi backpack ini nih funnelnya ini bisa diputar-putar seperti ini kemudian bisa ditekuk seperti ini termasuk yang bagian dalamnya juga sama persis oke ini aja jadi artikulasinya sih kalau menurut gue ini sudah lumayan banget bagus banget nah jadi si Nuzian Gundam ini tingginya sekitaran 15,5 cm dan ukurannya itu jauh dari rata-rata ukuran HG dan kecil banget kan untuk si RX-78 kemudian kita bandingkan dengan head-to-head dengan si Nuzian Gundam yang sama-sama keren kalau misalkan menurut gue dan kalau misalkan kita bandingkan sama-sama mobil suite merah dengan si Sazabi mana yang kalian lebih suka nah jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Nuzian Gundam ini kayaknya gak ada minusnya sama sekali ini dari segala aspek ini keren sih jadi proses perakitannya juga enak banget dan menyenangkan desainnya ini nano-nano banget ini keren banget jadi perpaduan antara Sino Gundam Sazabi Sinanju Sanbaya kemudian dari tactical arm yaitu Astray jadi ini perpaduan dari berbagai mobil suite itu aja sih ini sangat gue rekomendasiin buat kalian jadi tunggu apa lagi beli ini dan itu aja sih review kita kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa like subscribe dan komen selanjutnya selamat menikmati